ini empat putih telur tambahkan ini opsional ya aku kasih sap dari Citrung atau juga boleh zain atau cuka masak ini opsional aja ini akan rasanya lebih enak mixer sampai soft pick masukkan gulanya perlahan tiga kali setelah formnya seperti ini aku memakai kecepatan nomor satu dulu sampai gulanya habis baru aku pakai yang air tinggi sekarang aku pakai kecepatan yang tinggi seperti ini sudah cukup masukkan empat kuning telur kita mengaduknya dengan whisk masukkan garam panila ekstrak minyak dan susu aduk perlahan masukkan gula terigu setengahnya aja pertama diayak aduk sebentar masukkan masukkan lagi diayak aduk 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 sekarang kita ganti dengan spatula agar semuanya tercampur rata aku pakai loyang yang berukuran 18 cm ini tingginya kira-kira tujuh lah ini 6 cm tingginya biasanya aku pakai yang ini 18 cm tapi karena ini setengah dari adonan aku pakai yang ini aja ini lebih tinggi dibandingkan yang ini dua kali lebih tinggi tuangkan adonan putar dengan tusukan sate adonannya agar gelembung-gelembung menjadi sedikit panggang dalam oven yang sudah dipanaskan kita pakai air di bawahnya sistem albumari selama temperaturnya 150 derajat celcius selama 20 menit setelah 20 menit temperaturnya dikurangi menjadi 120 derajat celcius dan panggang lagi selama 25 menit ini tergantung oven masing-masing ya ini sudah ada airnya pakai api atas bawah setelah 20 menit kira-kira seperti ini dan turunkan suhunya menjadi 120 derajat celcius dan masak atau oven selama 25 menit atau sampai matang ini sudah matang kita tes dulu sama tes ini kering berarti sudah matang diamkan dulu 10 menit setelah 10 menit sedikit didinginkan kek akan sedikit menyusut dari loyang tinggal kita hentak-hentakan seperti ini dan kita keluarkan kalau yang tidak pakai bongkar pasang bisa juga di begini dibalikan dan juga bisa dibuka langsung ini aku buka langsung dinginkan kalau sudah dingin bisa digunakan langsung untuk mendekorasi atau menggunakannya besok atau dua hari setelahnya dibungkus dengan plastik lalu disimpan dalam kulkas selamat mencoba 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 selamat mencoba